Sederalun Satuan Reskrim Polres PD menangkap 1 dump truck BL8511TB dan 1 pick up jenis carry BK8800CT berisikan kayu di ruas jalan Tangsemane, Senin 29 Juli. Kayu berjumlah 7 kubik itu diduga hasil illegal logging yang telah diolah, yang direncanakan hendak dijual ke penampung atau pengusaha perabot. Polisi ikut menangkap 6 warga yang diduga terlibat dalam pembalakan liar. Selanjutnya 6 warga beserta barang bukti yakni 7 kubik kayu, 1 dump truck, pick up, serta 1 unit mesin cinsau telah diamankan di Mapo Reskidi. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.